Kita ke informasi lainnya, Biasa Mohaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Terpilihnya Caimin secara aklamasi melalui muktamar PKB yang ke-6 yang digelar di Bali, Sabtu malam. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang pleno muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggung jawaban ke pimpinan yang disampaikan Caimin dalam muktamar ke-6 PKB. Ya, karena semua DPC, 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya, saya balik kepada mereka asal mereka, asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu, tentu ini yang mana berat, yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Ainews melaporkan.